Jadi harga sayur yang fluktuatif, yang rasanya naik turun tidak pasti itu juga merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat. Lalu mereka berpikir apa ya yang bisa dilakukan lainnya, yang bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Saya pikir apa ya untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi tentu saja untuk sampai ke sana, saya harus melihat potensi mereka. Apa sih potensi mereka yang bisa kita kemas bersama, bersama masyarakat, lalu kita tawarkan dan bisa menjadi penambahan masukan bagi masyarakat. Halo, selamat datang di podcast FIBUI. Podcast ini adalah sarana untuk mendiseminasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi para sifitas akademika di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini adalah seorang pengajar di program studi Sastra Jawa FIBUI. Jadi, beliau adalah Ibu Widya Semaramurti, Magister of Art, yang biasa dipanggil dengan Mbak Mara. Begitu ya Mbak Mara ya? Ujih, leres. Benar sekali. Nah, teman-teman Mbak Mara ini pengemasnya cukup banyak ya. Banyak sekali. Dan kita kali ini membahas satu pengemas beliau yang ada di Desa Senden ya Mbak? Ya, di Desa Senden, Kecamatan Seloh, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, penasaran pengemasnya seperti apa? Hayuk, kita tanya langsung kepada Mbak Mara. Nah, Mbak Mara, pengemas yang dilakukan di Desa Senden ini seperti apa Mbak? Boleh diceritakan Mbak? Ya, Mbak Rias, pengemas yang diadakan di Desa Senden itu sebetulnya diawali sejak tahun 2016. Tetapi waktu itu konteksnya masih dalam format rasan-rasan ya. Kalau orang Jawa bilang, sekedar hanya berkeluh kesah begitu ya. Apa ya yang bisa dilakukan di sini, di Desa Senden? Kebetulan hubungan saya dengan Desa Senden, saya termasuk warganya, walaupun melalui pernikahan ya. Tetapi menjadi bagian dari masyarakat desa itu menurut saya adalah sebuah keberkahan buat saya. Di situ saya juga istilahnya bisa mengetahui apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat melalui rasan-rasan di tahun 2016 itu. Saya melihat bahwa masyarakat di Desa Senden memiliki kekayaan budaya dari bahasa, sektor pekerjaan mereka ya sebagai petani, sektor religi juga. Karena mereka masih sangat kuat ya, mengimplementasikan seperti upacara-upacara ritual keagamaan, hingga kebudayaan seperti tari dan lain-lain. Jadi unsur-unsur kebudayaan yang berkaitan dengan kejauhan itu sangat kuat. Lalu dari situ saya berpikir, kenapa tidak dikembangkan? Tapi masyarakat kemudian berkata, kita ini apa sih ibaratnya? Lalu mengcupluk orang desa gitu ya, apa yang bisa kami kembangkan? Nah, dari perasaan yang tersampaikan oleh mereka itu, saya kemudian berpikir, ya apa ya yang bisa dikembangkan? Kemudian kami membuat pemetaan dengan masyarakat, yang itu kemudian ditindaklanjuti menjadi pengabdian masyarakat pertama di tahun 2017. Dengan membuat laboratorium bahasa dan budaya Jawa. Nah, hasil dari laboratorium bahasa dan budaya Jawa tersebut merupakan dokumentasi yang secara tertulis menjadi buku dan juga diunggah secara daring mengenai sejarah desa dan lain-lain ya, termasuk latar belakang desa juga. Dan dari situ adalah cikal bakal adanya buku ajar. Kenapa buku ajar? Kemudian masyarakat berkata, ini baiknya bagaimana ya? Bagaimana kalau membuat sekolah budaya Jawa? Jadi konteks sekolah itu bukan benar-benar seperti sekolah formal ya, Mbak Rias. Tetapi adalah segmenti turism ya, jadi seperti pariwisata minat khusus. Di mana masyarakat atau tamu-tamu itu bisa hidup menjadi bagian dari masyarakat dan masyarakat mengajarkan atau istilahnya mentransfer pengetahuan mereka kepada tamu-tamu yang datang. Nah, itu dimulai di tahun 2018 hingga 2019 sebelum pandemi. Baik, berarti kegiatan pengmas ini berangkat dari kebutuhan masyarakat ya, Mbak ya? Berarti Mbak Mara menganalisis kebutuhan masyarakat, kemudian mengajukan pengmas ini untuk pemberdayaan masyarakat begitu ya, Mbak ya? Ya, betul. Keren sekali. Jadi menurut saya pengmas yang baik itu sifatnya harus bottom up ya. Jadi apa sih kebutuhan masyarakat itu yang kita coba untuk fasilitasi. Jadi memang agak, menurut saya agak lebih membutuhkan banyak upaya ya atau usaha ya. Effortnya harus lebih besar, tapi menurut saya itu yang memang sesuai. Daripada kalau kita, aduh saya punya ide seperti ini, kira-kira bisa diimplementasikan di mana ya? Nah, itu agak berbeda ya. Baik, Mbak. Ini Mbak Mara ini kan di pengmasnya membuat sekolah budaya Jawa ya, Mbak ya? Dan laboratorium sekaligus ada di sana ya, Mbak ya? Ya, laboratorium dulu baru sekolahnya. Nah, itu memerlukan waktu berapa lama itu, Mbak? Pengabdian masyarakatnya berjenjang ya, Mbak Rias. Jadi tidak setahun selesai, tapi di tahun 2017 itu adalah pencatatannya terlebih dahulu melalui laboratorium bahasa dan budaya Jawa itu. Di situ waktu itu saya membawa mahasiswa cukup banyak ya. Dan kami melakukan pendokumentasian kepada masyarakat-masyarakat dari sesuatu desa hingga masyarakat-masyarakat muda. Dan lalu kemudian kami membuat pencatatan yang berkaitan dengan kebudayaan mereka. Itu ya hampir setahun ya. Tapi untuk pengerjaannya itu memang pengumpulan datanya tidak sampai setahun ya. Tapi pengumpulan datanya hanya satu bulanan. Nah, kemudian kami melakukan validasi data itu sambil menulis itu adalah melalui by phone. Tapi pada saat pencarian data, itu memang masyarakat datang kepada sesuatu-sesuatu desa. Itu semuanya terekam. Dan kemudian ada dokumentasi fotonya juga. Jadi, bapak ini menjelaskan tentang ini, bapak ini menjelaskan tentang ini, ibu ini menjelaskan tentang ini. Itu semua terdokumentasi. Berarti cukup panjang prosesnya ya mbak ya? Iya, prosesnya cukup panjang. Lalu, ketika pengmas ini yang terlibat siapa saja mbak itu? Kan saya kebayang nih, membuat sekolah budaya Jawa bagaimana prosesnya, kemudian mencari lahan atau tempat yang sesuai, negosiasi dengan siapa. Boleh diceritakan mbak, siapa saja yang terlibat dalam pengmas ini? Kalau yang terlibat, banyak ya. Iya, kalau untuk tim dari UI, itu ada saya. Saya kebetulan fokus tentang secara umum ya, kegiatan secara keseluruhan. Di bawahnya saya mengajak Bapak Praktu Yono Emhum dari Prodisa Serajawa untuk sejarah desa. Lalu saya juga mengajak Bapak Nur Basuki Rahmanto, ya dari FIB juga. Kebetulan beliau waktu itu menjabat menjadi manajer ya, salah satu manajer di LBI, UI itu untuk pengajaran bahasa. Dan juga saya dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya FIB UI. Waktu itu saya sistemnya volunteer sih, jadi terbuka tidak hanya untuk mahasiswa Jawa saja. Setelah semuanya kami usahakan untuk kumpulkan, lalu pememetaan mengenai ini harus diapakan dan lain-lain itu sudah terbentuk. Lalu juga proses bukunya juga untuk buku ajarnya juga sudah mulai jalan. Lalu kemudian kami berpikir bagaimana pengimplementasiannya di lapangan. Jadi di tahun 2000, setelah 2017-2018 itu lebih fokusnya kepada penyiapan SDM dan homesteading. Jadi pengabdian masyarakat di tahun kedua itu adalah menyiapkan masyarakat untuk kalau mereka kedatangan tamu bagaimana. Lalu juga untuk fasilitatornya, fasilitator desa, pengajarnya dan lain-lain itu kami memberikan istilahnya pengetahuan kepada masyarakat desa. Kenapa itu penting? Karena mereka lah sebetulnya pelaku utama dari sekolah budaya Jawa. Sekarang disuruh menanam. Ya saya nggak mungkin bisa tau mbak. Ya kan saya nggak bisa menanam. Bibit saja saya bingung gitu kan. Terus bagaimana soal budaya? Jatilan gitu kan. Saya tidak bisa menari. Jadi sebetulnya fasilitator dan semua pengajarnya itu adalah masyarakat desa. Kami dari Universitas Indonesia hanya memberikan seperti guidance ya. Jadi panduan kalau ini menjadi sekolah budaya Jawa, nanti yang diajarkan adalah ini, ini, ini. Bapak bisa apa? Kalau ini bisa nggak? Tapi untuk menuju ke itu, ke hal tersebut juga kami sudah melalui proses tadi ya. Penelitian awal di tahun 2017 tersebut. Nah kemudian tentu saja yang diperlukan adalah promosi. Bagaimana kami bisa jalan kalau promosi tersebut tidak dilakukan. Jadi tim dari Universitas Indonesia dimulai dari saya dulu adalah saya menyebarkan flyer terkait kegiatan tersebut melalui media sosial saya yang kebetulan ditangkap oleh salah satu alumni FIBUI dari Prodisa Terajawa yang memang bekerja di event organizer untuk pendidikannya dan base-nya di Malaysia. Lalu dia bilang, Bu Mara ini kegiatannya benar ada ya, Bu? Ada. Saya bilang, kita boleh kerjasama tidak, Bu? Oh, saya bilang boleh sekali. Karena dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pengmas itu benar-benar terlaksana. Nah itu di tahun 2018 dan di tahun 2019 itu sudah benar-benar dilipas ke masyarakat. Jadi tim UI hanya istilahnya memperhatikan saja, sudah sesuai belum sih apakah masyarakat desa sudah bisa dilepas dan lain-lain. Dan event organizer yang berbasis di Malaysia itu pun juga mengirimkan dananya langsung ke masyarakat desa untuk pendaftaran pesertanya ya. Jadi kami dari UI pokoknya tahunya bahwa ya Alhamdulillah apa yang sudah kami kerjakan bisa dimengerti dan dikelola oleh masyarakat secara perlahan. Wah, menarik sekali ini ya. Nah, bagaimana pengmas ini, pengmas Mbak Mara ini ternyata melibatkan banyak pihak ya Mbak Mara ya. Baik dari universitas, fakultas, dan juga masyarakat sekitar. Wah, jadi ini seperti gotong royong begitu ya Mbak ya. Iya, betul. Mungkin juga satu hal yang perlu dipikirkan adalah dari pihak event organizer yang berbasis di Malaysia tersebut sempat bilang, bertanya sebetulnya ke saya. Mbak Mara, ini kegiatannya aman gak sih? Saya bilang, apa maksudnya aman gitu kan? Apakah ini kegiatannya nantinya bisa berjalan dengan baik tanpa adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu? Saya bilang, oh tentu saja iya. Kebetulan untuk Sekolah Budaya Jawa, kami didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bu Yolali. Waktu itu sampai sekarang masih ya, kepala dinasnya itu Bapak Darmanto MM dan Magister Manajemen dan beliau sangat mendukung. Bahkan setiap pelaksanaan itu beliau datang untuk membuka di hari pertama. Dan beliau senang ya, karena ternyata budaya di Lereng Merbabu, Merapi, khususnya di Desa Senden, itu bisa diterima oleh masyarakat luas hingga mancanegara. Jadi proses itu juga bertahap ya, sampai akhirnya melibatkan banyak stakeholders, termasuk sampai Pemda. Itu membutuhkan banyak waktu, tapi Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Keren Mbak. Saya juga bisa ngebayangkan Mbak Mara ini berarti banyak mengoordinasi ini ya, berbagai pihak, banyak orang gitu. Dan akhirnya Pengmas ini bisa dikatakan sukses, ya Mbak ya. Mbak Mara, saya mau tanya itu di sekolah itu apa saja yang bisa ditawarkan kepada pengunjung di sana gitu. Jadi isinya sekolah itu apa saja Mbak, laboratorium itu? Ya, kalau laboratorium itu dan dalam bentuk laboratorium kan pencatatan ya, tertulis yang bisa diakses di lokasi maupun secara daring. Itu pemanfaatannya tidak hanya bagi masyarakat, mungkin kalau masyarakat merasa ya ini sudah bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Tapi desa senden salah satu desa yang setiap tahun itu didatangi oleh mahasiswa yang KKN ya, kuliah kerja nyata dari universitas-universitas di lingkup Jawa Tengah. Terutama di karyasidenan Surokarto. Nah, mereka yang datang ke situ pasti ingin tahu dong, apa sih yang kalau kami mau menulis laporan tentang senden, apa yang harus ditulis. Sehingga akses laboratorium itu banyak dipergunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang KKN tersebut. Tapi untuk masyarakat sendiri, begitu pelaksanaan sekolah, mereka sebagai fasilitator adalah menawarkan memang apa yang mereka kuasai. Seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu diajar oleh Mbak Wasti dan Bang Toyib. Saya bilangnya Bang Toyib, namanya Mas Toyib sebetulnya. Nah, itu diajarkan dalam bahasa Jawa langsung. Nah, bagaimana kalau pesertanya tidak bisa berbahasa Jawa? Begitu. Jadi, peserta kebetulan memang banyak dari macam negara. Otomatis ada penengah, di situ ada LO ya. Nah, LO itu oleh some officer itu untuk sejauh ini, 2018-2019, dipegang oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya dari FIBUB. Walau demikian, masyarakat sendiri juga bisa sebetulnya mereka sudah setelah dua tahun yang mereka bilang, Bu, tanpa LO kami sanggup loh. Karena mereka sudah melihatkan apa yang harus dikerjakan selama dua tahun tersebut. Nah, kemudian untuk bertani semuanya full. Dikelola oleh masyarakat risa. Walaupun mereka tidak bisa berbahasa Inggris, dan tamu-tamu yang berbahasa Indonesia bisa berbahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Tapi yang mancanegara menggunakan bahasa Inggris, ya mau tidak mau, biasanya peserta yang dari Indonesia akan membantu. Dari yang peserta mancanegara. Nah, kemudian kalau untuk jatilan juga sama. Jatilan ada juga ya? Iya, mereka bilangnya itu reokan ya, tapi sebetulnya di jatilan. Jadi mereka belajar menari, terutama biasanya topeng irang kalau di sana itu. Nah, kemudian ada pelajaran juga bahasa kan ya, tadi saya sampaikan bahasanya itu juga ada, kami buat seperti pementasan sederhana ya. Nah, itu mereka seperti kreming sih sebetulnya dipaksa untuk menghafalkan bahasa Jawa. Seperti salah satunya yang peserta dari Malaysia dan dari Filipina, yang terpilih untuk menampilkan drama klenting ya waktu itu ya. Nah, itu juga di-andil lumut ya. Itu mereka sampai, aduh, dia bilang, mem, manggilnya mem sih ya, ke saya gitu kan. Aduh, saya sampai tidak tidur karena menghafalkan dialog. Dan ternyata begitu mereka pentas di depan masyarakat, mereka bisa membuat masyarakat tertawa. Dan masyarakat paham apa yang ditampilkan, walaupun mungkin bahasa Jawanya, istilahnya bahasa Jawa dengan dialek mereka ya. Begitu, jadi menurut saya itu sebuah pencapaian tersendiri untuk peserta, begitu juga untuk fasilitatornya dan juga masyarakat desa. Wah, berarti ini peserta yang pentas ya di situ ya. Oh iya, di akhirnya seperti menunjukkan apa ya, kita buat apa ya, kalau kita tahu mereka sudah belajar kan biasanya ada wisuda ya. Kalau wisuda kan biasanya kalau S1 kan ada ujiannya, dulu skripsi mungkin sekarang TA, namanya sekolah harus ada ujian dong gitu ya. Nah, apa ujiannya? Ujiannya adalah mereka pentas di depan masyarakat. Jadi masyarakat yang melihat gitu ya. Mbak Mara, boleh diceritakan ada siswa dari mana saja yang pernah belajar di sana, setidaknya sampai saat ini, dari negeri mana? Kalau dari ASEAN, ASEAN itu Malaysia, Filipina, Brunei, Laos, ya sejauh ini itu kalau yang dari ASEAN, lalu kalau yang dari negara lain di luar atau non-ASEAN itu ada Bangladesh, India, terus apalagi ya. Cina, Eropa Timur juga ada, yang terjauh dari Eropa Timur. Oh iya, lupa ada yang dari Vietnam, justru sekolah budaya Jawa ini peserta dari Vietnam cukup banyak ya, mereka yang datang tuh bisa sampai 8 orang, dan mereka senang, bahkan mereka bilang kapan lagi mau diadakan mereka akan infokan kepada teman-temannya. Karena kebetulan semua alumni, yang lulus dianggap alumni ya, kami masih dalam satu WhatsApp group yang sama, dan mereka kerap bertanya kapan mau diadakan lagi, bahkan ada yang boleh jadi volunteer, tidak? Saya bilang volunteer boleh-boleh saja, tapi tidak ada tiket ke Indonesia ya. Wah menarik sekali ya, seru ya. Jadi bisa mempertemukan banyak ini juga ya, banyak kebudayaan juga ya disitu untuk belajar tentang budaya Jawa ya, jadi malah bisa ada bertukar budaya disitu ya? Iya betul, memang di hari pertama pun kami mengadakan seperti apa ya, malam perkenalan seperti itu, jadi semua peserta diharapkan menghadiri dan berkenan mengenakan baju tradisional masing-masing, nah itu juga upaya untuk memperkenalkan budaya, tidak hanya Jawa, tapi juga budaya Indonesia. Ada salah satu peserta dari Palembang, dan biasanya yang bagus itu Palembang sama Makassar ya, bajunya kan warna-warni ya, cantik-cantik, dan itu peserta dari negara lain selalu akan, wah cantik banget, seperti itu. Menarik sekali, seru nih jadi pengen, kapan buka lagi, mbak? Semoga secepatnya ya, selama pandemi ini kami memang belum membuka, karena itu ya mungkin faktor untuk menjaga kesehatan untuk semuanya, terlebih dahulu. Iya, peserta yang ikut di kelas mbak, mereka belajar apa saja sih mbak, di dalam itu? Kalau di kelas itu untuk bahasa, tentunya mereka belajar bahasa Jawa sehari-hari, misalnya sekedar ulu salam ya, atau sapaan di pagi hari, sugang encing, sugang siang, seperti itu ya, lalu bertanya, ya secara pertanyaan sederhana, itu permisi, gitu ya, misalnya mereka mau ke belakang, lalu sewu, ke parangkulo, badai datang, wingkeng, itu kan sebetulnya sulit ya, tapi karena awalnya memang hanya salam, lalu karena itu pelatihan yang biasanya seminggu, di hari-hari terakhir itu mereka sudah dalam kalimat-kalimat yang kompleks, yang memang tujuannya dapat digunakan sehari-hari, itu kalau kelas bahasa. Kalau kelas bertani, ada, masyarakatnya kan memang pekerjaan utamanya adalah petani, pekerjaan petani itu mereka mulai dari menyiapkan lahan, ya buka lahan, sebetulnya pada saat mereka datang, lahan itu oleh masyarakat sudah dibersihkan sih, cuma mereka seperti pura-pura praktek begitulah, terus nanti menanam bibit, begitu kan, setelah menanam bibit, lalu mereka menutup kembali, gitu, kemudian pindah, pindah ke lahan lain untuk panen ya, jadi kesannya, wah, baru malam kau sudah panen, gitu kan, tapi memang kan kita tidak bisa menunggu mereka sampai mereka panen ya, ada yang salah satu pesertanya bilang, sampai bilang, Bu Mara, saya mau datang lagi ke sini untuk lihat hasil tanaman saya, ya, jadi saya bilang, diperkenankan selalu untuk datang ke sini, ya, silahkan datang saja, masyarakat pasti menerima dengan senang hati. Menarik sekali ini ya, berarti bisa belajar bahasa, belajar bertani, juga belajar budaya ya, pastinya ya Mbak Mara ya. Ya, budayanya adalah gamelan Jawa, nembang Jawa, tadi ya agak seperti ketoprakan nantan petik ya, sebetulnya, maksudnya tidak benar-benar ketoprakan begitu ya, juga jatilan yang pasti, karena itu adalah apa ya, ya, kebudayaan selitari itu menjadi jantungnya masyarakat di desa Sendiani, seperti itu. Wah, seru nih Mbak nih, beneran nih saya nunggu nih kapan buka. Boleh diperkenankan berikutnya, kalau buka saya akan kabari Mbak Ria. Ya, pertanyaan terakhir Mbak, untuk keberlanjutannya Mbak saat ini di Sekolah Budaya Jawa itu, sekarang pengelolaannya bagaimana Mbak? Pengelolaannya oleh masyarakat desa ya, terutama oleh Mas Kis itu Ketua Karang Taruna di desa Sendian, Dusun Fengong. Masyarakat sebetulnya sudah siap untuk menerima tamu kembali, tapi memang keterbatasan mereka adalah diakses kepada teknologi ya, maksudnya, dan juga kemampuan untuk membangun jaringan di luar. Seperti kita mendatangkan peserta, itu juga sejauh ini kami masih bekerja sama kepada event organizer tadi. Tapi untuk menjaring peserta yang lebih luas lagi, harapannya masyarakat dapat bekerja sama kembali dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya untuk membantu promosi kegiatan mereka. Nah, tapi untuk pelaksanaan di lapangan, memang mereka sudah siap dilepas. Kebetulan di tahun 2019, pendanaan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat, itu mereka kelola untuk membeli aset-aset sekolah budaya Jawa. Seperti kompor sak perangkat, piring, alat makan lah ya, komplit, begitu juga kasur-kasur, spray, bantal, dan lain-lain. Sehingga istilahnya untuk tamu datang itu sudah siap, sudah tinggal datang saja. Dan kebermanfaatan lainnya dari aset visa tersebut yang mereka kelola kemarin pada saat COVID-19 ya, itu dipinjam oleh dusun maupun visa-disa lain itu, jadi sangat bermanfaat untuk katakanlah posko COVID-19 di daerah lain. Jadi kebermanfaatannya tidak hanya untuk visa itu saja, tapi juga masyarakat yang luas. Termasuk pada saat merapi kemarin, itu juga untuk tempat wilayah evakuasi. Berarti ini membawa manfaat tidak hanya di senden, tetapi juga di masyarakat sekitarnya Mbak Ya, wah ini menarik sekali ini. Kalau ini Mbak, kalau tujuan Pengmas ini untuk apa Mbak? Ya, berkaitan dengan tujuan Pengmas ini sebetulnya kembali seperti tadi ya, dari rasan-rasan masyarakat. Dewasa ini masyarakat banyak yang setelah lulus SMA, mereka rata-rata pendidikan tertinggi itu di SMA. Begitu lulus SMA, mereka keluar dari desa dan bekerja di kota besar. Jarang yang benar-benar ingin bekerja di desa, karena rata-rata pekerjaan yang bisa dilakukan di desa adalah bertani. Dan sebagian dari mereka berpikir sudah sekolah tinggi, walaupun istilahnya tinggi dalam membayaran mereka ya, kok kembali ke desa? Begitu, maka otomatis hal ini menyebabkan semakin kurangnya generasi muda di daerah tersebut. Itu juga menjadi catatan. Kemudian yang kedua adalah, pekerjaan petani itu kan tidak pasti ya. Kadang istilahnya menanam ya, mulai dari bibit dan lain-lain itu merasa membayangkan pengeluaran sudah banyak. Begitu sudah panen dan mau dijual, harganya drop. Karena over ya, di tengah masyarakat itu produksi sayur tersebut berlebih, sehingga otomatis harganya menurun. Nah, otomatis masyarakat juga tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan ada yang rugi, dari proses tanam sampai panen, biaya yang sudah dikeluarkan berapa, ternyata panen tidak menutupi. Jadi harga sayur yang fluktuatif, yang rasanya naik turun tidak pasti itu juga merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat. Lalu mereka berpikir apa ya yang bisa dilakukan lainnya, yang bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Saya pikir apa ya untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi tentu saja untuk sampai ke sana, saya harus melihat potensi mereka. Apa sih potensi mereka yang bisa kita kemas bersama, bersama masyarakat, lalu kita tawarkan dan bisa menjadi penambahan masukan bagi masyarakat ya. Nah, tentu saja untuk kembali ya, untuk mencapai itu harus banyak diskusi dengan masyarakat dan lain-lain ya. Nah, jadi yang mengawali adalah harapannya bahwa ada kondisi ini, lalu apa yang bisa, solusi apa yang bisa saya sebagai akademisi berikan untuk masyarakat. Kalau katanya Pak Bupati Boyolali namanya, masukan itu bisa dari mana saja, terutama sebaiknya dari masyarakat yang memang tinggal di situ. Karena mereka merasa bagian dari masyarakat tersebut. Walaupun saya menjadi bagian masyarakat kembali, tidak secara langsung namun berdasarkan pernikahan, saya merasa bahwa saya adalah bagian dari mereka. Sehingga harapannya ide yang bisa saya berikan juga berguna bagi masyarakat saya di sana. Menarik sekali ini teman-teman ya, berangkat dari kebutuhan masyarakat, lalu kemudian akhirnya bisa merangkul berbagai pihak ya, untuk bahu-membahu melestarikan budaya Jawa secara bersama-sama ya Mbak Mara ya, dan berkelanjutan hingga saat ini. Saya kira pengmas ini menjadi satu inspirasi yang sangat penting ya, untuk bagaimana kita memberi kebermanfaatan bagi masyarakat ya Mbak Mara ya. Mbak Mara, sebelum kita tutup, ada kata penutup dari Mbak Mara atau tagline apa begitu? Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ria. Jadi, Sekolah Budaya Jawa akan dibuka kembali di tahun 2023. Harapannya dapat bekerjasama dengan Fakultas Mumpang Tan Budaya, dan juga unit-unit memang atau instansi atau lain yang memang bisa bekerjasama dengan masyarakat desa. Lalu, tagline-nya kalau biasanya masyarakat bilang, ya, Monggo Mampir, Sinau, Wanten, Sekolah Budaya Jawa. Jadi, semoga suatu saat, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semuanya bisa mampir ke desa Sendeh untuk menjadi bagian dari masyarakat dan belajar bahata budaya setempat. Karena itu bagian dari kalau orang Jawa bilang, nguri-nguri abudaya Jawa atau melestarikan budaya Jawa. Terima kasih Mbak Rias. Terima kasih banyak Mbak Mara untuk obrolan kita pada kesempatan ini ya. Ini sangat menginspirasi. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, saya Rias Antorahmi Suharjo dan Mbak Mara. Kami izin pamit untuk diri dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah! Dadah!